Saya saat ini bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru saja dilantik dan merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edy Prabowo. Apa saja yang akan jadi prioritas program kerjanya, Pak Edy? Iya, terima kasih. Pak Edy selamat dulu, sudah dilantik sebagai Menteri KKP. Terima kasih, terima kasih. Apa yang jadi prioritas, background Pak Edy, kalau kita katakan kan pendatang baru di dunia ini. Seperti apa Pak Edy untuk terutama Kelautan dan Perikanan? Yang jelas, Pak Presiden sudah memerintahkan dua hal yang tadi saya rahasiakan karena memang tidak boleh disampaikan di mana. Yang pertama adalah perbaiki komunikasi dengan nelayan, hubungan dengan nelayan antara pemerintah dan nelayan. Nah ini sejauh mana, seperti apa, saya juga akan lihat. Karena sedikit banyak saya sudah lihat selama di lapangan, apa yang harus kita temukan. Yang kedua, perikanan budidaya harus ditingkatkan karena ini modal untuk menerobos kekurangan protein dan menerobos kekurangan lapangan pekerjaan. Saya pikir ini salah satu solusi. Kalau penenggelaman kapal waktu jamannya bususnya akan dilanjutkan? Selama itu sesuai dengan aturan dan mekanisme demi menjaga kedaulatan perikanan kita, saya pikir tidak ada masalah. Kenapa? Kita tidak usah takut dengan kapal-kapal penerobos, penyerobot dan sebagainya. Kalau di kursi sekarang... Intinya kan outputnya. Setelah itu apa? Apa yang kita dapat? Apakah nelayan kita menikmati hidupnya? Apakah nelayan kita menikmati pekerjaannya? Misalnya ini, nelayan untuk menelaut butuh bahan bakar, butuh modal. Nah ini seperti apa selesainya? Ada asuransi nelayan misalnya. Apakah cukup atau kurang? Ini yang perlu kita lakukan. Gerindra kan punya dua kursi saat ini di Kabinet Pak Jokowi-Ma'ruf. Sebenarnya apa yang ingin Gerindra kontribusikan? Karena kalau kita lihat mau tidak mau juga ada kritik dari oposisi sebelumnya PKS misalnya soal ini. Ya tidak masalah. Itu bagian daripada resiko dan bagian daripada penilaian setiap kelompok ya. Kalau mau mengkritik ya itu sudah bagian dari kita untuk dikritik. Jangankan jadi pemerintah. Di DPR aja pun kita sudah selalu dikritik. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Yang jelas kita akan berkontribusi apapun untuk meningkatkan kinerja negara kita. Untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat di sektor yang saya pimpin. Tentunya tidak mudah. Saya tentunya mohon dukungan. Saya mengucapkan juga terima kasih atas kepercayaan oleh seluruh rakyat Indonesia. oleh Bapak Presiden dan Pak Prabowo sendiri sebagai ketua umum saya yang selama ini mempercayakan kepada saya. Saya pikir ini bukan hal mudah. Saya hanya bisa bekerja kalau bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Indonesia ini. Nah Edi, sekali lagi selamat. Terima kasih atas aku yang bersama kompas itu tadi Edi Prabowo yang baru saja dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikatan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.